Ing bomin, ya ga tonton, balik lagi sama Mbak Raffi nih Kali ini Mbak Raffi punya berita yang cukup menarik nih Oke, seperti yang kalian ketahui, sejak live special program Genshin Impact pada versi 4.4 kemarin Game buatan Mihoi ini mendapatkan berbagai macam kritikan ya Yang kurang menyenangkan dan juga keluhan dari para gamernya Bahkan kemarin sempat membuat akun TikTok resminya di China kehilangan followers yang cukup banyak ya Dan menyusul turunnya followers di akun resmi TikTok atau Douyin ya namanya kalau di China sana Kini game Mihoi tersebut harus menghadapi masalah baru lainnya nih Waduh, masalah apa lagi tuh bang? Nah, Genshin Impact di Bilibili terkena review bom, teman-teman, oleh para gamernya di China Dan pada saat video ini dibuat, rating Genshin Impact di Bilibili telah mencapai angka 3, teman-teman Yang dimana user yang memberikan review bom dengan bintang 1 hampir setara dengan mereka yang memberikan rating bintang 5 Ini bisa kalian lihat sendiri ya, orang yang memberikan rating bintang 5 dan juga yang melakukan bom review bintang 1 Ini hampir setara, teman-teman, untuk ratingnya sendiri ya Lalu setelah ditelusuri lebih lanjut, ada info juga nih Kalau mereka yang sebelumnya sudah ngefollow akun sosial media Yang pernah berkolaborasi dengan Genshin Impact dengan produk franchise rumah makan cepat saji Seperti KFC, Pizza Hut, Haiti, dan lainnya Semuanya juga terkena imbasnya, teman-teman Dan tidaknya itu, disini Mihoi juga diduga mulai membuat banyak akun bot, teman-teman Untuk mempertahankan kondisi jumlah follower yang ada di Bilibili Ya, walaupun Mbak Nafi nggak tahu ya, ini beneran atau enggak Tetapi ada salah satu user Twitter nih Yang menunjukkan sebuah screenshot yang menurutnya bisa menjadi bukti terkait akun bot tersebut, teman-teman Ini bisa dilihat untuk beberapa akun botnya ya Yang emang mencurigakan sih ya Kalau dilihat-lihat level akun Bilibili-nya masih 0 Dan disini hanya memfollow satu akun ya, yaitu Genshin Impact Bahkan disini followersnya sendiri masih 0, teman-teman Dan buat yang bertanya-tanya ya, kenapa masalah ini bisa terjadi Sebenarnya masalah ini disebabkan oleh para gamer yang kurang senang nih Dengan hadiah yang bakal mereka dapatkan di event Lantern Ride pada update versi 4.4 nanti Nah, keluhan tersebutlah yang mulai ramai diperbincangkan oleh para player di komunitas Genshin di dalam maupun di luar China Oke deh, segitu aja berita kali ini Gimana menurut kalian mengenai Genshin Impact di Bilibili yang terkena review bomb oleh para gamer di China? Coba tulis dulu komentar dan ya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya Bye bye